Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad amma ba'du sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ada satu hal yang ingin saya sampaikan, kenapa saya sadar dan taubat dari muhibin Alhamdulillah awalnya ya saya perlu bercerita, semoga ini jadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang lain kenapa mereka masih bela-belaan bahkan mati-matian membela ba'alawi jadi para muhibin tidak sadar tidak sadarnya itu karena informasi yang mereka dapatkan adalah palsu tidak sesuai dengan data dan fakta seandainya para muhibin semuanya mau objektif mau meneliti mau tabayun kan dalam Al-Quran kan harus cross-check kebenarannya nah satu hal mungkin para muhibin harus membuka diri coba cross-check sejarah awal mula keberadaan habaib yang ada di Indonesia jadi ketua rogitoh alawiya bapak topik ACGP itu bilang bahwa habaib datang ke Indonesia ini untuk mencetak ulama itu palsu, itu bohong karena sudah ratusan tahun jauh-jauh hari para wali Songo sudah menyebarkan Islam bahkan bapak dokter Agus Sunyoto itu pakar ahli sejarah di Indonesia menyatakan itu abad ketiga jauh-jauh hari sebelum wali Songo sudah ada Islam bahkan legenda yang terjadi di Garut terlahirlah putlah daerah yang bernama Raden Rakyat Sanca itu terlahir sekitar 600 Masehi berarti kan satu jaman dengan Rasulullah satu jaman dengan Saidina Ali makanya banyak artefak di sana di Gunung Nagara perbatasan kecamatan Cisompet dengan Pamungpek itu ada yang bernama Gunung Nagara di sebelah jalan itu ada artefak dan artefak itu sangat sangat tua boleh di cross-check di sana mungkin para ahli arkeolog untuk mengecek tahun berapa itu dan sampai sekarang turun-temurun cerita di masyarakat jadi saya bukan mau bahas itu jadi sedikit mengkantar aja dari bahasan Taufik Asegab itu bahwa Habaib datang ke Indonesia untuk mencetak Kiai dan Ulama itu palsu bohong nah ini salah satunya para muhibin pengikut-pengikutnya Habaib tidak meng-cross-check terlebih dahulu seandainya meng-cross-check apakah benar perkataan Taufik Asegab tersebut lanjutkan kalau benar sesuai data dan fakta tapi kalau misalkan ternyata tidak sesuai data dan fakta ngapain dipertahankan yang selalu menyuguhkan berita dan informasi yang palsu gitu oke yang selanjutnya atas datangnya Habaib ke Indonesia silahkan cross-check ya berseliweran di media sosial berseliweran di internet data-datanya sudah ada sekarang bisa diakses Belanda membawa imigran Yaman ke Indonesia akhir abad 18 dan tujuannya selanjutnya sudah jelas bahwa Belanda sulit untuk menguasai teritorial di seluruh Nusantara karena ulama-ulamanya atau tokoh-tokoh pribuminya sulit untuk diajak kerjasama sama Belanda dan akhirnya Belanda membuat siasat membawa imigran Yaman yang kebetulan dikasih label sebagai durian Nabi itu jadi tidak semuanya Islam silahkan cross-check fakta data sejarah bahwa imigran Yaman datang ke Indonesia tidak semuanya Islam ternyata ada yang hateis cuma memang tidak banyak makanya terbukti dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia itu PKI siapa itu dedangkotnya musuh itu kan dari Habaib dari imigran Yaman Barakbah itu di Kalimantan itu kan dari imigran Yaman Habaib DN Aidit di Panusantara itu kan dari Baklawi karena punya rekam jejak hitam dan berdarah di Indonesia akhirnya Robito Alawiyah Maktabdaimi mencoretnya mengeluarkannya dan ini fakta sejarah jadi para muhibin silahkan kalian mencintai tapi jangan cinta buta patabayanu cross-check tabayun itu yang selanjutnya kenapa saya lebih cenderung sekarang ikut dalam barisan ulama-ulama pribumi karena melihat dari faktor data dan fakta yang nyata yang saya temukan yang selanjutnya kenapa saja lebih baik bertobat aja daripada tetap jadi muhibin yang selanjutnya adalah lihat fakta kenyataan di lapangan para habaib mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat perjuangannya berkat perjuangannya bagaimana wong masih jadi anteknya Belanda dari habaib disebar oleh Belanda di seluruh kota di seluruh Nusantara dijadikan sebagai kapiten-kapiten jadi mata-mata untuk memata-matai pribumi untuk memata-matai para ulama yang bergerak melawan dan ternyata informannya itu adalah kapiten-kapiten Belanda yang disebut salah satunya Londoireng itu daripada habaib ini bagaimana leluhur kita ulama kita berjuang ingin merdeka ternyata dipatahkan ternyata dihalang-halangi oleh para habaib itu yang jadi kapiten-kapiten Belanda kok sekarang kalian malah membela mati-matian ini kan gak masuk akal silahkan kalian membela mati-matian tapi sesuai dengan ilmu gitu sahabat ya yang selanjutnya kenapa saya bertaubat jadi muhibin tuh fotonya masih ada tuh apalagi di luangan depan itu masih banyak sampai sekarang saya belum dicopot-copot untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar muhibin tapi sekarang saya lebih memilih untuk berjuang bersama negara kesatuan Republik Indonesia dan para ulama laskar sabi lilah dan perjuangan wali songo Indonesia yang selanjutnya bagaimana bendera merah putih mereka klaim bagaimana burung garuda lambang negara Indonesia mereka klaim Indonesia mereka klaim Jawa mereka klaim pintunya tarim milik walinya tarim ini kan pembodohan umat yang disuguhkan kepada umat-umat pengikut-pengikutnya bukan ilmu tapi doktrin dan tidak sesuai dengan fakta dan data ayo yang selanjutnya yang paling parah nah dotul ulama sejarah hanya dipalsukan dan diklaim oleh mereka persis seperti Israel Yahudi mengklaim Palestine itu miliknya dengan bermodalkan kurang lebih 300 sampai 350 kuburan palsu atas dasar 300 kuburan palsu tersebut mereka mengklaim bahwa leluhurnya adalah dari Palestine nah Indonesia pun mau sama seperti itu kan maka jangan kaget di seluruh pelosok negeri Indonesia banyak ditemukan kuburan-kuburan palsu salah satunya adalah strategi licik mereka untuk menjajah satu negara tidak perlu dengan biaya yang mahal invasi dengan senjata tidak perlu seru dirubah saja sejarahnya makanya betul kata Soekarno martabat satu bangsa itu kalau menghargai jasa para pahlawannya untuk menghancurkan satu bangsa dan negara rubah sejarahnya lupakan terhadap leluhurnya ini kan sudah terbukti mereka membesar-besarkan leluhurnya yang ada di luar Indonesia yang ada di Yaman di Tarim sehingga pribumi lupa dan tidak sadar bahwa leluhurnya jauh lebih hebat bagaimana leluhur pribumi Indonesia bisa menceritakan Jongjapa yang besarnya saat itu ya Jongjapa itu bisa seukuran contohnya segede lapang sepak bola negara dimanapun belum ada yang mampu mungkin hanya sepertiga tidak saja mampunya sehingga leluhur Nusantara bisa sampai keliling dunia sampai ada di Madagaskar sampai ada di Hawaii sampai ada itu tidak mungkin bisa seperti itu leluhur Nusantara kalau tidak memiliki peradaban yang cukup luar biasa tinggi tapi toh pada kenyataannya yang mereka agung-agungkan yang mereka besar-besarkan negara termiskin sekarang di dunia kalau benar bahwa Tarim itu atau Yemen itu negara yang benar-benar sesuai yang mereka bicarakan kenapa mereka tidak pulang saja ke sana justru mereka lebih betah di Indonesia justru yang surga itu adalah Indonesia justru yang mencetak ribuan bahkan banyak wali itu adalah Indonesia begitu ayo sahabat memakai ini akal sehat ingat guru saya mengajarkan akal itu ada beberapa tingkatan yang pertama adalah ajijiah akalnya anak kecil yang tidak aktif yang tidak bisa membedakan mana baik mana benar mana positif mana negatif itu ajijiah dan pribumi diciptakan supaya tetap di posisi itu supaya tidak aktif akalnya karena di saat pribumi cerdas mereka tidak mungkin bisa menguasai Indonesia supaya bisa menguasai Indonesia pribumi supaya tetap di posisi akal ajijiah tidak boleh berpikir tidak boleh cerdas makanya harus dijajah intelektualnya ini muhibin harus sadar akal tingkatan yang kedua adalah isabiah nah ini kalau memakai tingkatan akal yang kedua para muhibin saya yakin akan 50-50 yang tadinya bela mati-matian mulai akan ragu karena pada kenyataannya di lapangan iya kenapa kok menyuguhkan ilmu yang palsu sejarah yang palsu kok mengklaim ini mengklaim ini mengklaim ini semuanya penuh dengan kedustaan ini akal hisabiah bisa menghisa bisa menilai mana baik mana buruk apalagi kalau sudah masuk ke tingkatan atoiyah juhadiah dan akmaliyah sir akan menilai nur dan ruh apa yang mereka bicarakan nol besar hitam jauh lebih bercahaya ulama-ulama pribumi nurnya ruhnya nur ilmunya begitu sahabat ini curahan dari hati saya sendiri kenapa saya menemukan fakta di lapangan ternyata seperti itu jika dianggap bahwa video ini bermanfaat sebarkan ya sebarkan ke semua group sebarkan ke semua sahabat semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam waras selamat menikmati selamat menikmati